Dua lokasi di Jawa Barat yakni Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang diterjang angin puting beliung pada Rabu kemarin. Kamera warganet merekam kencangnya pusaran angin yang membuat material bangunan beterbangan di udara. Hujan deras dengan intensitas tinggi disertai puting beliung terjadi pada Rabu sore di kawasan Jatinangor dan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dalam video amatir yang beredar terlihat benda-benda beterbangan kemudian terlihat pusaran angin kehitaman berputar-putar di wilayah tersebut. Kencangnya angin bahkan membuat banyak pohon tumbang dan merusak sejumlah fasilitas umum. Tidak hanya rumah, bangunan lainnya pun seperti toko hingga rumah ibadah rusak berat. Saat ini petugas gabungan masih melakukan pendataan imbas dari kejadian ini. Terjadian di sekitar wilayah Hatek termasuk kampung keluarga saya khususnya di RT3 RW4 Busun Kitanggulun Desa Cintamulya, Jatinangor, telah terjadi puting beliung yang merusakkan hampir banyak rumah. Sementara puting beliung yang melanda kawasan ranca Ekek Kabupaten Bandung, Jawa Barat mengakibatkan atap pabrik berterbangan dan sejumlah karyawan pun mengalami luka ringan. Saat kejadian, karyawan pabrik yang sedang bekerja berhamburan keluar. Saat atap mulai berterbangan terbawa angin. Akibatnya, delapan orang karyawan pabrik mengalami luka ringan. Kejadian mungkin menyelamatkan diri masing-masing. Untuk luka-luka ada sekitar delapan orang luka ringan. Selain itu tidak ada. Rabu sore, penjabat gubernur Jawa Barat B. Mahmudin meninjau lokasi terdampak bencana puting beliung di kawasan Sumberang, Jawa Barat. Selanjutnya, penjabat gubernur Jawa Barat menjenguk para korban luka yang dirawat di RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat. Hingga kini, pemerintah daerah masih mendata jumlah kerusakan dan korban akibat terjangan angin puting beliung. Tim Liputan, Kompas TV Kita pantau bagaimana kondisi pasnya bencana angin puting beliung di Kabupaten Bandung, Jawa Barat siang ini sudah siap dengan laporannya jurnalis Kompas TV, Vida Alatas. Vida, untuk siang ini bagaimana kondisi di lokasi terdampak? Apakah semua kerusakan sudah bisa ditangani? Ya, Paskalis dan juga Saudara, sejak pagi tadi kami memantau lokasi yang terdampak angin puting beliung yang terjadi pada Rabu sore kemarin. Pertama, kami memantau dari kawasan industri di Jalan Raya Bandung Garut dan saat ini kami memantau dari kawasan permukiman yang juga terdampak kalau dari pantauan kami, Paskalis dan juga Saudara, tadi pagi di kawasan industri atau perindustrian, tepatnya di Jalan Raya Bandung Garut, kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung sejumlah hal ini sudah dilakukan oleh petugas untuk kemudian menormalisasi begitu dampak-dampak yang terjadi akibat terjangan angin puting beliung kemarin. Di pagi hari tadi kami pantau di kawasan industri sejumlah petugas dari PLN ini fokus untuk kemudian menormalisasi aliran listrik khususnya ini adalah karena memang adalah kawasan industri, Paskalis dan juga Saudara maka aliran listrik ini tentunya sangat penting untuk operasi atau pengoperasian kawasan industri tersebut. Dan untuk di kawasan pemukiman warga, kami ini dari desa Najumekar, kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung tadi kami pantau pagi tadi cukup banyak warga atau yang rumahnya terdampak di sini yang kemudian ini didominasi, kerusakannya ini adalah di bagian atap rumah karena memang kemarin angin puting beliung ini menerjang dengan kekuatan yang cukup besar dan juga hebat begitu yang membawa puing-puing material yang dibawa oleh angin puting beliung tersebut yang kemudian akhirnya menghancurkan rumah serta atap warga Paskalis dan tadi sejak pagi warga di kawasan perumahan Gria Permata Raya ini kemudian sudah berjibaku bersama petugas ada dari TNI, Polri, BPBD ini terus melakukan pembersihan dan kalau dari BPBD sendiri, Paskalis dan juga Saudara siang hari ini sudah membangun posko pengungsian yang diperuntukkan bagi warga untuk kemudian nanti bagi warga yang rumahnya ini terdampak dan tidak bisa ditinggali ini diharapkan bisa aman di posko pengungsian yang didirikan di Masjid Umar bin Hotop di komplek ini tapi lebih lengkapnya Paskalis dan juga Saudara, kami sudah bersama dengan Kepala Seksi Kedaruratan Logistik BPBD Kabupaten Bandung Bapak selamat siang Selamat siang, saya dengan Asep Mahmud Pak, kalau dari kondisi saat ini seperti apa Pak? Apakah rumah warga ini sudah kemudian mulai dilakukan perbaikan atau seperti apa Pak? Alhamdulillah kita untuk hari ini ya masuk di hari kedua karena tadi malam saya sampai jam 1 ya satu malam di sini di TKP untuk mengasesmen mendata terkait dengan dampak bencana puting beliung yang kemarin terjadi pada pukul 15.30 ya yang berdampak kepada tiga kecamatan sebenarnya di sini yaitu kecamatan Cicalengga, Ranca Ekek, kemudian Cilenyi gitu ya dari dampak tersebut itu ada sekitar 223 rusak berat kemudian rusak sedangnya 208 kemudian rusak ringannya ada 66 rumah yang terdiri dari 422 kakak dan 1.308 jiwa yang terdampak saya rasa itu Artinya itu total kerusakan di Kabupaten Bandung begitu ya Pak? Iya, total di Kabupaten Bandung di tiga kecamatan Informasi ini salah satu hal yang penting yang juga kemudian menjadi fokus adalah kelistrikan Pak di kawasan industri dan juga di pemukiman warga saat ini kondisinya seperti apa Pak? Apakah sudah bisa menyala Pak? Sampai malam saya koordinasi, tadi malam sudah bisa menyala ya berkat kita sudah koordinasi dengan PLN dampak dari pohon rawan tumbang itu dan sempat padam juga tapi tadi malam juga sudah terang kembali Pak, kalau dari korban luka ini tidak ada korban meninggal dunia ya Pak tapi ada total informasi terakhir yang kami dapatkan di Kabupaten Bandung ada 21 korban luka apakah ada tambahan atau bagaimana Pak? Memang sampai saat ini data kita masih terus asesmen lanjutan ya terkait data dan tadi malam itu sampai dengan tadi malam itu sebenarnya dari 22 itu 19 di antaranya jadi 10 ke RSUD kita langsung dirujuk ke sana kemudian yang 9 ke rumah sakit ini SKK Pak Puskas Mas Pak, untuk dari tenda posko ini ini untuk berapa banyak kapasitas warga Pak? kita di sini kapasitas untuk tenda pengungsi ini kita rencanakan sampai 500 lebih ya tapi kita kalau memang masih dianggap kurang kita akan tambah lagi karena sejauh ini untuk pengungsi masih ada yang di sanak saudara kemudian ada yang di tetanggan yang begitu Pak, kalau kita lihat dari kerusakan rumah khususnya di tempat yang melaporkan saat ini ya Pak ini kan cukup parah ya Pak ada beberapa rumah yang kemudian rusak berat itu nanti seperti apa Pak? apakah warga kemudian akan diperbaiki rumahnya atau seperti apa? iya, untuk nanti rumah-rumah yang berdampak pada rusak berat itu pemerintah sudah berusaha untuk mengintukan kembali ya dari rumah-rumah yang rusak berat itu dengan bidang dinas perkintan mungkin ada imbauan Pak terkait cuaca ekstrim di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bandung seperti apa Pak? kalau saya menghimbau kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan tingkat kewaspadaan terkait dengan cuaca yang ekstrim ya yang sewaktu-waktu dapat berubah sekalipun kita sudah memprediksi bahwa akan kejadiannya seperti ini tapi kan itu sebagai prediksi ya tapi sewaktu-waktu bisa berubah terima kasih banyak Pak atas waktunya bersama kami di Kompas TV semoga proses evakuasi pendataan dan juga penanganan dari dampak angin puting beliung ini bisa segera terselesaikan ya Pak Kalis dan juga Saudara saat ini warga ini juga sudah mulai memperbaiki rumah mereka dari puing-puing dan tadi kami sempat bertanya kepada warga apakah kemudian mereka akan kemudian mengungsi di posko yang disediakan oleh BPBD ada sebagian yang mengatakan kemungkinan akan mengungsi tapi sebagian besar memang masih ingin bertahan di rumah alasannya karena memang mereka ingin menjaga barang-barang berharga mereka di rumah begitu Pak Kalis dan juga Saudara Baik, terima kasih Kionolis Kompas TV Vida Alatas melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat Terima kasih